Sumatera Utara membuat mapolres Metro Jakarta Timur dijaga ketataparat kepolisian bersenjata. Apalagi suasana polres sedang ramai dengan masyarakat pembohon surat keterangan catatan kepolisian atau SKJK. Petugas bersenjata melakukan pemeriksaan ketat terhadap seluruh tamu yang akan memasuki area markas Polres Metro Jakarta Timur. Mereka yang datang harus dicek satu persatu barang bawaannya serta kartu identitas. Penjagaan dan pemeriksaan ketat ini dilakukan menyusul insiden bom bunuh diri di Polres Tabus Medan Sumatera Utara pada Rabu lalu. Apalagi dalam beberapa hari terakhir kantor polisi ramai dipenuhi masyarakat yang mengajukan permohonan surat keterangan catatan kepolisian atau SKJK untuk keperluan seleksi CPNS. Kantor Polres Jakarta Timur juga terluput dari serbuan masyarakat yang akan membuat SKJK. Meski antrian membeludak, pelayanan terhadap pemohon SKJK tetap berjalan maksimal antara sejumlah pemohon sudah mengajukan pendaftaran secara online. Prosesnya sih gampang, malah untuk ada perbaruan sistem ya itu online makanya lebih mempermudah. Tadi persyaratannya apa aja nih bawa Pak? Persyaratannya sih kemarin cuma bawa KTP, KHK, terus akte, sama pas foto kurang 4x6 sebanyak 3 lembar, baik kurangnya merah. Ya untuk pendaftaran sendiri ini atau perpanjang ini mudah gak sih mbak atau sulit sebenarnya untuk sejauh ini? Mudah sih menurut saya kalau misalnya kita udah daftar online itu nanti disini kan bawa form yang online yang sudah di print out tinggal antri aja disini cuma antriannya itu yang parah banget gila. Sementara itu sejak 7 November lalu sudah ada seribu lebih pemohon pengajuan SKJK di Mapolres, Jakarta, Timur. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Ade Ahmad, Ike Maulana, INews, Mawurka. Sampai jumpa di video selanjutnya.